Harta di surga, upah dari Allah Bapak Matius 6 ayat 1-4 Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 19-24 Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi, kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau, ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Terima kasih telah menonton!